Hasil final, Badminton Ganda Putra, Olimpiade Paris 2024, hari Minggu, 4 Agustus. Di final Ganda Putra, Liang Wang Ciling berhasil mengalahkan Ganda Putra Cina, Liang Weikeng Wang Chang, dengan skor 21.17, 18.21, dan 21.19 dalam durasi 1 jam 16 menit. Dengan hasil ini, Liang Wang Ciling berhasil mempertahankan Medali Emas Olimpiadenya, sedangkan Liang Weikeng Wang Chang harus puas dengan Medali Perak. Di Partai Perebutan Medali Perunggu, Aron Chia, Soh Weik, berhasil mengalahkan Ganda Putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 16.21, 22.20, dan 21.19 dalam durasi 1 jam 16 menit. Berikut adalah, hasil akhir, pertandingan Badminton Ganda Putra, Olimpiade Paris 2024. Di klasemen sementara perolehan Medali Badminton Olimpiade Paris 2024, Cina berhasil menempati posisi pertama, setelah meraih 2 emas, dan 2 perak, dengan total medali 4. Di posisi kedua, Cainis Taipei, dengan 1 emas. Di posisi ketiga, Korea, dengan 1 perak. Di posisi keempat, Jepang, dengan 2 perunggu. Dan di posisi kelima, Indonesia dan Malaysia, dengan 1 perunggu. Indonesia, berhasil meraih Medali Perunggu, dari sektor Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, yang berhasil mencetak sejarah, sebagai Tunggal Putri Pertama Indonesia, yang berhasil meraih Medali Perunggu, setelah terakhir kali diraih pada tahun 2008. Terima kasih telah menonton!